Sahabat orang kampung Mari kita belajar tutorial Peta administrasi Dalam video tutorial Kali ini Saya akan membuat Peta administrasi Langkah awalnya itu Teman-teman harus Buka RGIS map Pada tampilan ini Teman-teman close saja Ketika loadingnya Sudah selesai teman-teman tinggal close Nah berikutnya Sebelum kita Memasuki data SHP Teman-teman harus mengatur layar kertasnya Caranya klik file Lalu klik ini Kemudian Disini teman-teman Pilih A3 Nah untuk menampilkan A3 Ukuran kertasnya Teman-teman tinggal perhatikan Di name nya Ini kita pakai yang PDF Ada beberapa pilihan Kita pakai yang ini Sehingga tampilan A3 Seperti ini Dia akan muncul Lalu kemudian landscape Ya selanjutnya Selanjutnya klik OK Nah berikutnya Teman-teman harus turun ke bawah Untuk mengaktifkan layar Layar sepertanya Caranya Klik Layar Layar view ya Nah Pada tampilan ini Teman-teman tinggal Atur saja posisinya Ya selanjutnya Untuk awal Memulai peta administrasi Teman-teman harus Mengatur posisi Teman-teman ya Berada pada koordinat berapa Nah disini caranya Klik kanan di layar Lalu properties Kemudian Nah ini Koordinat ya Nah disini ada pilihan Ada geografis Dan ada UTM Kita pilih yang UTM saja Kemudian cari UTM Selanjutnya Cari ini WGS 1984 Nah disini ada pilihan juga Kalau misalnya teman-teman Berada pada posisi Zona 52S Nah berarti teman-teman Pilih yang di bawah Namun kalau misalnya teman-teman Zona nya di 52N Atau Ada angka N gitu ya Zona nya 52N Nah teman-teman tinggal klik Pada tampilan di atas Berikutnya cari Zona nya ya Zona 52N Oke lalu klik Oke Nah jika sudah selesai Yang perlu teman-teman Perhatikan adalah Data SHP nya Apakah teman-teman Sudah punya data SHP Nah jika belum Teman-teman tinggal download saja ya Nah disini saya sudah memiliki Data SHP nya Tinggal saja Teman-teman Perhatikan ya Klik kanan di layar Lalu klik ini Nah Untuk data SHP saya Saya simpan di data SHP ternate Tinggal kita buka Namun Namun Jika teman-teman Belum punya data SHP ini Maksudnya Jika teman-teman Belum menampilkan Data SHP Atau data-data Yang teman-teman simpan Itu belum tertampil Pada layar sini Teman-teman tinggal Klik disini saja Ya kemudian Kita cari folder Yang teman-teman simpan Ya kita pilih Data SHP ternate Lalu klik ok Nah Jika sudah Teman-teman tinggal Memasuki Data-data Yang harus diperlukan Disini Saya pilih Data Pulau ternate Lalu kemudian Tekan control Kemudian Nama Kelurahan Kemudian Danau Jalan Ya cukup ya Kemudian Klik Add Nah Jika sudah Tinggal teman-teman Atur Posisi warnanya Nah Untuk jalan warnanya Kita pakai Hitam ya Kemudian Untuk pulaunya Kita pakai Putih dulu Nah Untuk danau Disini Tidak Tertampil Karena Dia Lebih besar Dari pulau ternate Sehingga Pulau ternate Perlu ditarik Ke bawah Nah Untuk menampilkan Posisi danau Selanjutnya Nama desa Nama desa Kita tampilkan Caranya Klik kanan Di nama desa Nama kelurahan Lalu Label Vector Nah Nama desanya Sudah muncul Kurang lebih Seperti ini Lalu Kemudian Teman-teman Membagi Administrasinya Ya Yang ini Kecamatan apa Ini kecamatan apa Ini kecamatan apa Berdasarkan dengan Warna Yang dimaksud Nah Caranya Klik kanan Di pulau ternate Lalu Properties Selanjutnya Pada tampilan Labels Ini centang Saja Lalu Disini Kita ganti Pulau Kemudian Disini Kita atur Lagi Untuk Ukuran Hurufnya Kita pakai 12 Nah Kemudian Apply Selanjutnya Usur Arahkan ke simbologi Kemudian Klik ini Kategori Lalu Ini kita ganti Juga pulau Kemudian Add Ya Seperti ini Kurang lebih Untuk Merubah warna Tinggal teman-teman Pilih disini Color ya Color RAM Teman-teman Tinggal pilih Mau warna apa Nah Jika sudah Langsung Klik OK Ya Kurang lebih Seperti ini Untuk Peta Administrasinya Pembagian Perkecamatan Bisa juga Teman-teman Bisa juga Teman-teman Buat Perkelurahan Untuk Peta Administrasinya Nah Disini Hanya diminta Perkecamatan Sehingga Teman-teman Hanya Menampilkan Bentuknya Seperti ini Nah Selanjutnya Yang perlu Teman-teman Buat Adalah Koordinatnya Ya Sistem Grid Caranya Klik kanan Lalu Properties Klik kanan Pada layers Kemudian Grid Oke Klik ini Nah disini Ada pilihan Yang di atas Ini adalah Geografi Sistem Grid Kliknya Yang di bawah Ini Utm Dan yang Terakhir Ini Saya juga Kurang Tahu Nanti Baru Kita Ceritau Sama-sama Ya Hanya Saja Saya Biasa Pakai Dua Ini Nah Di atas Geografis Dan yang Ini Utm Lalu Klik next 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 Finish Kemudian Apply Lalu Klik Oke Ya Sebelum Mengatur Kolom Keterangan Teman-teman Perlu Perhatikan Dulu Disini Karena Nantinya Sebentar Kita Akan Buat Garis TP Sehingga Disini Garis TP Tidak Cukup Makanya Kita Posisikan Dulu Petanya Layar Sepertanya Kita Posisikan Dulu Nah Jika Sudah Yang Perlu Teman-teman Buat Adalah Mengatur Kolom Keterangan Nah Caranya Di Drawing Di Draw Lalu Click Ini Kemudian Posisikan Lalu Tarik Jika Menurut Teman-teman Sudah Lurus Lepas Ya Tunggu Prosesnya Kemudian Disini Kita Posisikan Lagi Jangan Sampai Belum Lurus Kita Atur Nah Jika Sudah Teman-teman Klik Kanan Di Layar Pada Kolom Keterangan Ya Kemudian Properties Lalu 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 Disini Kita Beri Lihat Caranya Yang Pertama Adalah Ini Tekan Lalu Klik Disini Kemudian Klik Dua Kali Lalu Disini Kita Tulis Peta Administrasi Nah Oke Kemudian Teman-teman Atur Ukurannya Lalu Lalu Ini Kita Ganti Kemudian Disini Kita Ganti Lagi Peta Administrasi Kota Ternate Untuk Langkah Selanjutnya Teman-teman Garis Pembatasannya Ya Jadi Setiap Kolom Jadi Setiap Informasi Yang Diberikan Di Kolom Keterangan Ini Semuanya Dibatasi Biar Terkesannya Ada Batasan Batasan Tertentu Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Klik Disini Lagi Kemudian Klik Ini Lalu Garis Jika Menurut Teman-teman Sudah Lurus Lepas Klik Dua Kali Ya Ya Nah Berikutnya Teman-teman Tinggal Klik Insert Untuk Menampilkan Arah Mata Angin Ya Kita Pakai Yang Ini Lalu Klik OK Kita Tarik Kita Posisikan Ya Nah Berikutnya Kita Buat Skala Ya Disini Saya Pakai Skala Angka Tapi Sebelumnya Kita Rubah Dulu Disini Kita Bulatkan 49000 Kemudian Ke Insert Nah Disini Ada Pilihan Skala Batang Ada Skala Text Kita Pakai Skala Text Saja Kemudian Pilih Yang Ini 1 Banding 1000 Kita Pilih Yang Ini Saja Lalu Klik OK Nah Jika Sudah Teman Teman Tinggal Atur Lagi Ukurannya Teman Teman Tinggal Atur Lagi Ukurannya Kemudian Disini Kita Atur Lagi Disini Kita Kasih Bolt Lalu Tambahkan Tulisan Skala Disini Kita Copy Saja Yang Ini Kita Copy Selanjutnya Kita Ganti Skala Lalu OK Nah Untuk Ukurannya Kita Sesuaikan Dengan Ukuran Skalanya Kita Posisikan Selanjutnya Teman Teman Tinggal Block Saja Lalu Klik Kanan Ini Group Nah Berikutnya Teman Teman Harus Membuat Garis Pembatas Lagi Disini Karena Sudah Ada Makanya Saya Copy Saja Lalu Kita Tarik Kita Posisikan Lagi Nah Jika Sudah Selanjutnya Kita Buat Keterangan Sebelum Masuk Keterangan Kita Rubah Dulu Kita Sesuaikan Nama Kelurahannya Jalannya Danau Sama Pulau Ternate Nah Disini Kan Awal Hurufnya Kapital Nah Disini Kita Ganti Cara Gantinya Mudah Tinggal Klik Pada Tampilan Danau Lalu Sudah Muncul Warna Biru Kemudian Klik Kiri Nah Kita Tinggal Ganti Oke Selanjutnya Ini Pulau Ternate Karena Sudah Ada Sudah Sudah Betul Selanjutnya Klik Insert Lalu Klik Ini Disini Kita Next Saja Next 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 Nah Untuk Tampilan Disini Ada Beberapa Pilihan Yang Lain Dan Area Teman Teman Tinggal Ganti Danau Kita Ganti Area Lalu Teman Teman Tinggal Posisikan Saja Bentuk Danau Seperti Apa Oke Selanjutnya Next Finish Nah Ini Hasilnya Disini Ada Beberapa Yang Tidak Harus Dimasukkan Pada Kolom Keterangan Nah Sehingga Teman Teman Tinggal Klik Kanan Saja Di Tampilan Ini Lalu Klik Ini Kemudian Klik Kanan Lagi Lalu Pisahkan Nah Jika Sudah Teman Teman Tinggal Hapus Yang Tidak Dibutuhkan Sini Lalu kita Rubah Ukuran Hurufnya Bentuk Hurufnya Dan Ukuran Hurufnya Ya Ini Saya Pake 12 Ini Kita Ganti Lagi Nah Untuk Leggen Sendiri Kita Pake 14 Ukurannya Kita Posisikan Oke Untuk Ini Kita Blok Untuk Ini Kita Blok Kolom Keterangannya Lalu Klik Kanan Kita Group Kita Satukan Kembali Lalu Kita Tarik Atur Posisinya Serapi Mungkin Selanjutnya Teman Teman Harus Membuat Garis Membatas Lagi Klik Kanan Garis Membatas Lagi Caranya Copy Saja Bisa Juga Langsung Kesini Namun Disini Saya Sudah Punya Sehingga Saya Copy Saja Oke Jika Sudah Teman Teman Tinggal Buat Data Frame Ya Data Frame Nah Jika Sudah Teman Teman Tinggal Buat Peta Index Oke Klik Insert Lalu Data Frame Oke Disini Kita Tarik Kita Posisikan Nah Kita Posisikan Lagi Jika Sudah Teman Teman Tinggal Klik Kanan Pada Tampilan Layers Data Frame Klik Kanan Lalu Add Data Disini Kita Isi Data Provinsi Maluku Utara Nah Jika Sudah Teman Teman Tinggal Zoom In Ya Pake Yang Ini Lalu Kita Block Secukupnya Nah Selanjutnya Kita Posisikan Dulu Jika Sudah Teman Teman Lanjut Membuat Block Atau Kode Bahwa Kotak Ternate Pada Layers Beta Index Ada Pada Posisi Kotak Ini Ya Kemudian Klik Kanan Properties Lalu Kita Ganti Kemudian Kita Ganti Untuk Levelnya Kita Pake 2 Klik OK Nah Jika Sudah Teman Teman Copy Lagi Untuk Garis Pembatasannya Disini Kita Taruh Bisa Langsung Kesini Bisa Juga Kesini Aja Batasannya Disini Lalu Kemudian Kita Copy Kita Copy Judul Petanya Kita Copy Kemudian Kita Taruh Kebawah Disini Teman Teman Tinggal Tulis Saja Peta Index Peta Index Ya Jika Sudah Klik OK Kemudian Kita Posisikan Nah Selanjutnya Yang Harus Teman Teman Perhatikan Adalah Sumber Ya Disini Kita Buat Sumber Kita Copy Lagi Disini Kita Buat Sumber Kita Copy Lagi Tulis Sumber Klik OK Berikutnya Kita Copy Lagi Kita Copy Kalau Teman Teman Tidak Mau Copy Teman Teman Tinggal Klik Saja Disini Untuk Membuat Sumber Oke Yang Pertama Disini SRTM 6212 Karena Di Layers Peta Ini Saya Menggunakan SRTM Data SRTM 6212 Ya Hampir Selesai Untuk Peta Administrasinya Hampir Selesai Disini Tinggal Teman Teman Tulis Dibuat Oleh Siapa Logo Dan Instansi Jika Perlu Oke Cukup Sekian Sampai Jumpa Ya Di Video Tutorial Berikutnya HS Siapa cent made L Bis Presidenta